Mencari busur kemala jilid 24 tamat. Wuthian Ko Sin Kun berjungkir balik dan terkekeh bergelak. Kalau kalah seperti ini memang tidak memalukan, Omi Isan Lasuhu. Lihat sebuah kancing baju Fang Tai Hiap pun lepas. Kau kalah terhormat dan tidak terlalu kehilangan muka. Omi Tohut, Hwesyu itu tersenyum dan menjura. Semua ini tidak lepas dari kebaikan Fang Tai Hiap dan watak luhurnya. Kalau ia mau menghindar tentu dapat dan itu sekedar kemurahan belaka. Haha, kalau begitu mundurlah. Biarlah aku mendapat kemurahannya pula dan ku jajal sampai di mana tenagaku yang tua ini mampu menghadapinya. Kakek itu sudah menyambar turun dan kini ia terkekeh-kekeh menghadapi lawan. Sebuah kancing baju tuan rumah memang copot dan itu adalah hasil serangan Hwesyu itu tadi, meskipun Sang Hwesyu tak. Begitu gembira oleh keberhasilannya ini karena diam-diam ia tahu betapa tuan rumah berlambat menghindar untuk memberinya muka. Maka ketika kakek itu berhadapan dengan lawannya dan Fang Fang tersenyum maka pendekar ini menjura memberi hormat. Lo Chiampo telah maju dan aku tentu saja tetap akan mempertahankan busur Kemala sesuai kekuatanku. Karena aku adalah tuan rumah harap Lo Chiampo tak perlu sungkan-sungkan lagi dan justru akulah yang mohon kemurahan Lo Chiampo agar dapat memenangkan pertandingan ini. Haha, kau tuan rumah yang menyenangkan. Bersiaplah, Fang Tai Hiap, aku akan merebutnya dan tak perlu kita banyak bicara lagi. Belum habis kata-kata ini mendadak kakek itu lenyap dan sudah menyerang lawannya dengan amat cepat. Sinho Chuan In alias Bangao Sakti menerjang awan dikeluarkan, kakek itu bergerak amat cepatnya hingga tahu-tahu kelima jarinya sudah berada di ujung hidung lawan. Sekali cengkeram wajah lawan bisa celaka. Akan tetapi ketika pendekar itu pun lenyap dan kakek ini terkejut lawan menghilang tak diketawi dirnana, angin berkesyur dan ia merasa panggungnya ditotok mendadak kakek ini menggerakkan kaki ke belakang. Dan bagai kuda menemdang ia menangkis sekaligus mematahkan serangan tuan rumah yang begitu mengejutkan dan tak kalah cepatnya. Duh kakek itu terpental dan orang bersorak ramai ketika gebrakan yang berlangsung amat cepat ini berkesudahan seri. Masing-masing pihak diserang dan menyerang amat cepatnya. Akan tetapi ketika kakek itu terkekeh dan menyambar lagi maka ia pun sudah membentak dan sekali ia meledakan ujung bajunya maka ujung baju itu menampar dan siapapun tergetar oleh suaranya yang memekakkan telinga. Plak-plak tuan rumah menangkis dan kakek ini terdorong. Dari aduk pukulan ini ia merasa telapaknya pedas. Hyanko Sin Kun terkejut akan tetapi kakek itu tergelak. Maka ketika ia menyerang dan menyambar lagi kakek ini sudah beterbangan amat cepat dan tubuhnya naik turun menyambar-nyambar hingga akhirnya tak dapat diikuti match lagi. Bersoraklah para penonton oleh pertandingan mendebarkan ini. Dua orang yang memiliki kepandayan tinggi sudah sambar-menyambar di puncak tebing. Mereka tak kelihatan lagi setelah pendekar itu pun mengimbangi lawan. Sin Bian Gin Keng alias ilmu kapas sakti dikeluarkan dan ketika pendekar itu pun melayang-layang di antara bayangan kakek ini, betapa pukulan dan tamparan dihindari atau ditangkis maka berkali-kali kakek itu terpental namun ia maju lagi hingga pertandingan menjadi begitu ramai. Plak duk seng kakek terhuyung lagi akan tetapi tergelak menyambar berputar. Berkali-kali ia terdorong dan berkali-kali pula telapaknya semakin pedas. Tanpa terlihat orang lain kulit kakek ini memar. Akan tetapi karena ia penasaran dan selalu menyerang lagi maka kakek ini tak kenal sudah dan ia seakan tak memperdulikan kulit tangannya yang mulai pecah-pecah. Bahkan ujung lengan bajunya sudah robek dan betapa kakek itu meringis menahan sakit namun gerakan tubuhnya masih demikian cepat bagai Raja Wali berkelebatan menyambar-nyambar mangsanya. Haha, ini baru tua bangka berjuwa muda. Ayo keluarkan semua kepandayanmu, Hyanko Sinkun, keluarkan senjatamu. Omi Tohut, Omi Isan menimpali Sinkun Butek. Senjata dikeluarkan bukan untuk sebuah pibu, butek, melainkan untuk mencari lawan dan membunuh. Ini hanya pertandingan persahabatan, pibu, dan bukan untuk menghilangkan nyawa. Haha, kau keledai bau selalu sok suci. Kalau yang bertanding adalah anak kecil mungkin saja sebuah nyawa mudah dihilangkan. Akan tetapi pendekar itu bukan anak kecil, ia tahu menjaga diri dan sebaiknya Hyanko Sinkun mencabut senjata. Atau ia tak akan puas dan nanti dikiranya tuan rumah hanya bocah kemarin sore yang tak mampu mengalahkan kita tua-tua bangka ini. Betul seruan nyaring seorang anak kecil mengejutkan semua orang. Kongkong tak akan mudah direbohkan biarpun lawannya bersenjata, lociampul. Aku berani bertaruh dan menjagoi kongkongku. Citkong bentakan tanhang membuat anak itu mengkeret di balik punggung ibunya. Diam dan jangan bersikap sombong. Anak kecil tak perlu bersuara. Haha, itu pendukungku yang tak perlu disalahkan. Kalau dia tak mau mengeluarkan senjata biarlah aku yang mengeluarkannya, anak muda. Aku pun sudah gatal-gatal dan ingin memasuki arna pertandingan kalau kakek itu tak mau mengeluarkan. Senjata Sien Kun Butek tiba-tiba mengeluarkan sulingnya dan begitu kakek ini meniup mendadak terdengar Lengking menggetarkan yang membuat semua orang terkejut. Kakek itu terkekeh-kekeh dan meneruskan tiupan sulingnya dan Ome Isan Seng Hwasio terkejut. Hwasio itu membentak dan berkelebat maju akan tetapi kakek ini tak peduli. Lengking suling membuat orang berteriak, pasukan bu Go Answe tiba-tiba roboh. Dan ketika suling terus ditiup sementara Seng Hwasio menjadi marah mendadak Hwasio itu menyambar Sien Kun Butek disertai bentakannya yang menggeledek. Berhenti. Akan tetapi dua bayangan berkelebat. Wanita bermata biru dan suaminya ganti membentak Hwasio itu. Inilah menantu dan putri Sien Kun Butek. Maka ketika Hwasio itu terkejut dua bayangan menyambar ke arahnya, betapa dua pukulan menangkis sekaligus membuatnya terdorong maka seruan suami istri itu membuatnya terhenyak. Jangan ikut campur dan biarkan Fang Tai Hiap menentukannya sendiri. Kalau ia masih kuat maka siapapun tak boleh membantunya, Duk Hwasio itu tergetar miring sementara dua suami istri itu sudah. Berhadapan dengannya dalam posisi siap tempur. Yang wanita menyala-nyala sementara yang lelaki mengangguk menyetujui. Sien Kun Butek masih meneruskan sulingnya dan bayangan lain berkelebat. Tan Hang Jago muda itu sudah menjura di depan Hwasio ini. Dan ketika Seng Kakek tertegun membelalakan mata maka kata-kata pemuda itu membuat Hwasio ini merendek. Orang-orang Kang Ong tiba-tiba mengeluh dan roboh terduduk, suara suling semakin kuat membuat anak telinga mendengking-dengking. Apa yang dikatakan dua orang ini benar? Mundurlah dan biarkan Suhanku melayani lawannya, Lo Suhu. Kalau orang lain membantu salah-salah hasilnya berbeda. Terima kasih atas perhatian Lo Suhu dan kami keluarga Liang San tak akan tinggal diam bila ada kecurangan di sini. Hwasio itu tertegun dan akhirnya mundur dan ia pun tiba-tiba tersipu malu. Ia lupa bahwa masih ada orang kuat di pihak Liang San, masih ada pemuda itu yang ia tahu sendiri tak berada di bawah tingkatnya jika ingin membantu. Maka mengebutkan bajunya berseru mundur ia pun memandang pertandingan lagi sementara Sien Kun Butek menambah kekuatan. Sulingnya hingga tembok mulai bergetar dan retak-retak. Omi Tohut, Pin Cheng lupa. Maafkan dan kalau begitu Pin Cheng menonton kakek itu benar-benar menonton dan ia akhirnya mengangguk-angguk dan melihat betapa pendekar itu masih dapat melayani lawannya biarpun dibantu Sien Kun Butek. Cuan rumah masih tetap tenang dan menyambar-nyambar sementara dahi Sien Kun Butek mulai berkeringat. Suara suling tiba-tiba menurun rendah dan akhirnya lenyap. Pasukan bu Goan Sui dan orang-orang kangung bangkit berdiri, meskipun terhoyung dan beberapa di antaranya roboh lagi. Dan ketika kakek itu membuka matu dan tertawa bergelak, suara sulingnya tak banyak membantu mendadak ia berseru mencelat ke depan. Suling di tangannya tau-tau menotok pundak kanan suan rumah. Hwasyo bau berlagak tengik. Ayo majulah sekalian dan kita uji murid dewa matuk keranjang ini. Omi Tohut, Seng Hwasyo terkejut lagi. Kau curang, Sien Kun Butek. Ini namanya bukan pibu. Haha, kau banyak sungkan dan terlampau banyak memakai peradatan. Maju dan gempur bertiga dan jangan khawatir lawan kita terluka. Hwasyo itu terkejut membelalakan Mathe akan tetapi ia pun teringat keluarga Liang San yang masih berdiri di situ, terutama Tan Hong. Pemuda itu ternyata tenang-tenang saja dan ia pun merasa penasaran. Harus diakui bahwa ia terlampau sungkan. Dibanding Sien Kun Butek yang tanpa terdeng aling-aling ini memang dirinya bukan apa-apa, ia seorang pendeta. Maka terbelalak betapa cuan rumah dikeroyok dua, Sien Kun Butek tergelak dan menotokkan sulinya namun terpental barulah ia membuka mat celebar-lebar betapa sesungguhnya pendekar itu amat sakti, jauh di luar dugaannya. Haha, maju dan jangan mengong di situ. Lihat hanya sekali ini kesempatan kita atau selanjutnya cuan rumah tak akan meladeni kita lagi. Hwasyo itu batuk-batuk dan mukanya mendadak merah. Teringatlah dia ketika gagal menemukan pendekar ini ketika ia dan Sien Kun Butek berkeliaran mencari. Bahkan bersama Hyanko Sien Kun mereka bertiga gagal menemukan pendekar itu. Maka terbelalak mendengar kata-kata ini sementara pendekar itu tetap tenang melayani lawannya. Maka terdengarlah seruan Hyanko Sien Kun yang gemas namun kagum bukan main. Keledai gundul, maju dan main-main di sini mumpung kesempatan kita ada. Sien Kun Butek betul, lawan kita betul-betul luar biasa dan harus kuakui bahwa seorang diri aku tak kuat. Berdua pun tak mampu mendesak. Omito Hut Hwasyo itu bersinar. Pincheng belum melihat kekalahan kalian, Hyanko Sien Kun. Meskipun tak mendesak lawan akan tetapi Fang Tai Hia pun tak mampu mendesak kalian. Haha, sungguh tolol dan masih juga sungkan. Kalau kau tak mau maju biarlah kami mendesaknya atau kau lihat kami yang roboh. Des-des Sien Kun Butek membentak keras dan suling di tangannya mendadak lenyap menjadi sinar kebiruan. Tak ada matu yang mampu melihatnya akan tetapi terdengar ledakan keras. Tiba-tiba saja kakek itu menjerit dan terlempar. Dan ketika Hyanko Sien Kun juga mengeluh dan terhuyung beberapa tombak maka tampaklah baju pendekar itu robek. Namun ujung suling pecah dan tangan Sien Kun Butek menggigil kuat. Omito Hut Seng Hwasyo berseru memuji. Kau tampaknya harus mengeluarkan siang kong ciangmu, Sien Kun Butek. Dengan senjata saja masih tak cukup. Hwasyo bau kakek itu memaki. Kau hanya bercuap-cuap akan tetapi tak pernah maju. Hayo main-main di sini atau kupukul pantatmu nanti. Hehe, Hyanko Sien Kun tertawa. Rugi tak memasuki arna ini, keledai gundul. Daripada berkauh-kauh lebih baik membantu dan puaskan hati kita mumpung ada kesempatan. Betul, atau kau pulang dan selanjutnya tidur di pelukan ibumu. Sudah tak perlu membujuk dia lagi dan mari keluarkan semua kepandayan kita Sien Kun Butek melengking lagi dan kakek itu tampak gemas dan marah terhadap Hwasyo ini. Berulang-ulang ia membujuk akan tetapi Hwasyo itu tak maju juga. Maka mendongkol melepas kemarahannya dan maju lagi kakek itu menggerakkan sulingnya yang pecah dan tangan kirinya tiba-tiba menampar mengeluarkan kilatan tujuh warna. Hyanko Sien Kun juga berkelebat dan kini kakek itu mengeluarkan panah pamas yang berkeredap menyilaukan mata panah yang mirip dimiliki sutenya Siapia Wengjin. Plek-plek dua orang itu terdorong namun pendekar itu juga tergetar. Suling dan panah disambut tuan rumah akan tetapi tenaga yang amat kuat menolak dua kakek itu. Mereka terkejut akan tetapi menerjang lagi. Dan ketika panah dan suling menyambar cepat, juga pukulan dan ginkang yang membuat dua kakek itu lenyap berkelebatan ke sana kemari. Maka Seng Hwasyo tertegun di tempat namun mukanya merah padam, lamalu dan gusar juga disuruh pulang untuk tidur di pelukan ibunya. Omi Tohut, akhirnya Hwasyo ini menggosok-gosok telapaknya. Kalau Fang Tai Hiap tak menyuruhku tak mungkin Pin Cheng maju, Sien Kun Butek. Pin Cheng bukan anak bayi dan masih mengerti aturan. Hanya kalau tuan rumah menghendaki barulah Pin Cheng maju, bukan karena takut. Haha, kau memang cerwet dan biar saja menonton di situ. Aku akan mengeroyuknya berdua dan tak perlu bantuanmu lagi, uh, des kakek itu bergoyang-goyang dan tiba-tiba mengeluh ketika suling di tangannya terpental dan hampir menghantam kepalanya sendiri. Tidak hanya itu melainkan pukulannya tertiup balik, menghembus dan menghantam dudanya sendiri membuatnya mengeluh. Dan ketika Hwasyo itu terbelalak namun Sien Kun Butek maju kembali, membentak mengeluarkan Itho Kaisan, suara gugurkan gunung, maka pasukan Bu Go Answe kembali menjerit dan Orang-orang Kang Ou yang menonton di bawah juga berteriak dan terlempah roboh. Au-u-gah-ya-at. Hebat bentakan atau suara Itho Kaisan ini. Penaga yang dikeluarkan Sien Kui Butek tak main-main. Ia adalah tokoh tua yang kemampuannya setingkat mendiang Dewa Matu Keranjang. Maka ketika ia mengeluarkan kesaktiannya itu dan suaranya yang dasyat mengugurkan tebing hebat kakek ini maka yang lain harus mengerahkan Sien Kang untuk melindungi isi dada yang seakan hendak pecah. Belar. Ledakan dasyat itu disertai munkratnya bunga api kedelapan penjuru. Semua terpekik dan roboh mengaduh. Kiok Eng dan lain-lain juga mundur dan duduk bersila, hanya Tan Hang dan Hoesyo itu yang berdiri berkerut kening. Itho Kaisan dikerahkan hampir sepenuh pekikan. Dan ketika asap lenyap mengiringi bunga api, puncak tebing runtuh disertai hujan batu maka busur kemala terlempar oleh pekikan Itho Kaisan ini namun secepat kilat sudah disambar pendekar itu. Sementara Sien Kun Butek dan Hyanko Sien Kun terguling roboh bersandar dinding. Suling di tangan kakek itu hancur sementara panah. Emas di Tung Au Hyanko Sien Kun menjadi dua. Patah dan bengkok. Haha, luar biasa kemajuanmu. Hebat dan mengagumkan kesaktianmu, Fang Tai Hiap. Sien Kangmu luar biasa sekali sementara tubuhmu itu, ah, kau telah menguasai Sapti Hang Teh, asap baja pelindung bumi. Pesat sekali kemajuanmu dan aku si tua bangka ini menyatakan takluk. Akan tetapi masih ada Ome Isan Hoesyo Bau itu yang siap mengeroyukmu apabila kau minta. Hayo jangan tanggung-tanggung dan biarkan tiga tua bangka ini tunduk keluar dalam. Haha, benar, ia memiliki Sapti Hang Teh Panah Emasku tak mampu melukainya dan ia menolakku balik. Aduh, kalau lawan kita kejam tentu kita mampus. Hei hei yang ko Sien Kun juga terkekeh serak dan tampak kakek itu bangkit susah payah. Tadi berdua dengan rekannya mereka melakukan serangan hampir berbareng. Panah menyambar tenggorokan sementara suling di tangan Sien Kun Bute menghantam kepala, setelah dekat diturunkan ke bahu akan tetapi sungguh tak diduga senjata itu tak mampu dibelokan. Hian ko Sien Kun juga merobah serangannya akan tetapi panah pahmas mendadak meluncur lurus, tak mampu dimiringkan ataupun diungkit ke bawah menuju pundak kiri. Ada ternaga gaib yang tiba. Tiba memaksa mereka bagaikan robot saja. Bukan maksud mereka untuk melakukan serangan membunuh. Maka ketika keduanya terkejut tak mampu merobah arah serangan, betapa Sien Kong Chi yang menyambar pula dari tangan kiri Sien Kun Bute maka keduanya diam diam menjadi pucat. Betapa serangan mereka ketenggorokan dan batok kepala bisa berakibat fatal, paling tidak dapat membahayakan keselamatan pendekar itu yang bisa luka parah. Akan tetapi terjadi kejutan itu, yakni munculnya hawa dingin disertai kekuatan yang tak mampu membelokkan serangan mereka. Sebagai tokoh-tokoh tua dan berkepandaian tinggi tentu saja mereka dapat merobah arah serangan setelah jarak begitu dekat. Mereka tak bermaksud melakukan serangan maut karena pada detik yang sedemikian cepatnya itu mereka akan segera membelokkan sasaran. Akan tetapi ketika tiba-tiba saja mereka menjadi kaku oleh serangkum hawa dingin bertenaga gaib, betapa mereka seakan robot yang tak mampu merobah arah serangan maka dua orang kakek ini mengeluh di dalam hati dan yang mereka lakukan hanyalah mengurangi tenaga tusukan akan tetapi itu pun tiba-tiba membuat mereka terkejut betapa bawah lengan sampai ke ujung-ujung jari tak dapat dikuasai dan akibatnya serangan mereka tetap hebat dan mampu membunuh. Tas pelak akan tetapi yang terjadi justru membuat dua kakek ini tertegun. Panah dan suling mereka mengenai sasaran dengan tepat, tenggorokan dan batok kepala. Akan tetapi ketika suling malah hancur sementara panah menjadi cengkok dan patah maka saat itulah mereka melihat dinding asap yang seketika diketahui sebagai sapti hangte yang hanya dimiliki oleh orang yang sudah setingkat dewa. Uh! Ah! Dua kakek itu terhuyung dan akhirnya roboh terduduk. Mereka pucat memandang pendekar itu akan tetapi kekaguman besar tak dapat disembunyikan lagi. Mereka begitu takjub akan kesaktian lawan mereka ini. Muka ketika Sinkun Butek tergelak berseru sementara rekannya terkekeh mengusap panahnya yang patah maka keduanya bangkit berdiri dan kata-kata itu memancing keinginan bertanding di hati Sihwasyon Nepal. Akan tetapi tuan rumah menjura dan tersenyum halus. Pendekar itu menggeleng dan berkata bahwa semuanya cukup, tak ada yang perlu. Dipertandingkan lagi. Dan ketika pendekar itu membungkuk merangkapkan tangan di depan dua kakek ini maka kata-katanya membuat Sinkun Butek tak puas. Kakek itulah yang ingin menunjukkan kepada Sihwasyon Nepal bahwa pendekar ini mampu menghadapi mereka bertiga. Maaf, dan cukuplah kiranya main-main ini. Kalian telah membuatku susah payah, Jiwilo Chiam Pual, dua kakek gagah. Hanya berkat daya tahanku saja aku dapat bertahan. Seandainya Jiwi masih muda dan belum dimakan usia belum tentu aku mampu bertahan. Semua ini berkat nasib baik saja dan terima kasih atas kemurahan Jiwi. Wah, tidak bisa. Belum cukup. Masih ada om isansi keledai gundul yang belum turun arena. Tangannya gatal-gatal. Lihat betapa mimik mukanya kecewa kalau kau tak mau bertanding lagi Sinkun Butek berseru menggeleng-geleng kepala dan kata-katanya ini membuat Sihwasyon terkejut. Memang tak dapat disangkal betapa tiba-tiba ia kecewa pendekar itu tak mau bertanding lagi. Ia hanya menunggu isyarat tuan rumah. Maka ketika mimik mukanya masam akan tetapi tentu saja ia terkejut oleh seruan itu maka buru-buru Hwasyon ini mengulapkan lengan melempar ujung jubah. Omi Tohut, Sinkun Butek amat tajam. Karena Pin Cheng sudah bertanding dan mengaku kalah maka tak selayaknya maju lagi menandingi Fang Tai Hiap. Pin Cheng sudah mengakui kelemahan dan Sinkun Butek jangan memaksa. Haha, kau seperti aku. Melihat lawan semakin liai tak mungkin mau sudah, Hwasyon bau. Kau belum merasakan semua kepandaian Fang Tai Hiap dalam keroyokan bertiga. Kalau kau pulang dengan kera begini maka kuanggap kau munafik. Omi Tohut, omongan apa ini? Munafik bagaimana? Haha, tak perlu pura-pura. Karena mimikmu kamu tampak kecewa maka aku ilah terus terang bahwa diam-diam kau pun ingin mengeroyok bertiga. Kami berdua sudah kalah, tapi karena kau belum ikut bertanding dan tak dapat mengeluarkan semua kepandaianmu maka kau masih menyimpan penasaran dan pulang ke Nepal tak 100% puas. Hayo mengaku atau kuanggap dirimu pendeta omong kosong. Omi Tohut, Hwasyon ini memerah mukanya. Kata-kata Sinkun Butek sungguh tajam tapi Pim Cheng tak akan memaksa Fang Tai Hiap maju lagi. Kalau ia meminta barulah Pim Cheng masuk, akan tetapi kalau dianggap sudah tak perlu lagi maka tak selayaknya kau menyuruh ia bertanding. Bagus, kalau begitu masuklah kelompokku. Aku akan menantangnya sekali lagi dan tak akan memaksa jika ia tak mau. Tapi ku percaya bahwa Tuan Rumah bukan seorang penakut yang harus mundur hanya gara-gara ditantang bertiga. Haha kakek itu tergelak-gelak dan Seng Hwasyon pun berubah mukanya. Kata-kata ini amat cerdik dan langsung mengena. Pendekar itu tak mungkin menyuruhnya maju hanya kalau diminta Sinkun Butek. Akan tetapi begitu kakek itu mengeluarkan tantangan dan tak mungkin seorang gagah menolak maka sekali tepuk kakek ini menjaring dua keberhasilan. Pertama adalah memasukkan Hwasyon itu dan kedua memaksa Tuan Rumah untuk maju bertanding lagi. Haha Hyanko Sinkun kali ini terkekeh. Kau pintar, Sinkun Butek, licin seperti ular pula. Kalau kata-katamu seperti ini tak mungkin Fang Tai Hiap menolak. Dan keledai gundul itu, heheh, ia pun pasti maju dan mau. Hwasyon ini memerah tersipu dan mau tak mau ia pun pasti maju. Sinkun Butek telah mengajaknya seperti itu dan tak mungkin ia mundur. Hanya kalau Cuan Rumah menolak ia tak akan bertanding. Akan tetapi karena sebagai orang gagah tak mungkin pendekar itu menolak maka benar saja pendekar ini maju ke depan tersenyum menjura. Sikap dan kata-katanya masih halus membuat senang. Sinkun Butek Lociampu benar-benar memaksaku. Karena dia telah menantangku dan tak mungkin aku mundur biarlah Samui maju dan aku yang rendah tetap mohon kemurahan. Selanjutnya siapapun harap tak memaksaku lagi dan urusan busur kemala dianggap selesai. Haha, sekarang pun sudah selesai. Dua orang itu telah kau kalahkan, Fang Tai Hiap, pertandingan ini bersifat tambahan. Hanya agar semua tahu kehebatan keluarga Liang San maka ku minta kau melayani kami bertiga. Nah, majulah, aku tak ragu-ragu lagi dan akan mengeluarkan semua kepandaianku. Benar, aku pribadi sudah menyerah kalah. Busur tiruan tak akan ku rebut lagi. Akan tetapi kalau tuan rumah bermurah hati dengan memberikannya kepada murid keponakanku nanti tentu saja dengan senang hati akan tetap ku terima. Haha. Pendekar itu tersenyum ramah dan mengangguk berkata, Hianko Sin Kun Lociampuo tak perlu. Khawatir. Kalau nanti semua urusan selesai tentu dengan senang hati akan ku serahkan yang tiruan. Betapapun kami hanya memerlukan yang asli. Bagus, terima kasih. Aku tak salah melihat orang, Sin Kun Butek. Fang Tai Hiap benar-benar bijak. Hehe. Sudahlah tak perlu bergembira dulu. Gosok kedua tanganmu dan siap bertanding. Sin Kun Butek tertawa gembira dan ia pun menggosok-gosok kedua telapak tangannya dengan wajah berbinar-binar. Kakek ini begitu girang bahwa lawan mau melayani mereka bertiga. Inilah pertandingan akhir yang akan membuatnya puas seumur hidup. Maka ketika ia tertawa-tawa dan duarkannya tersenyum pula maka ia memberi tanda dan suling di tangan cucunya mendadak menyambar dan ditangkap kakek ini. Hayoh seruan itu melengking penuh semangat. Majulah dan kita mulai, Fang Tai Hiap. Kami bertiga akan mengeroyukmu dan keluarkan senjatamu. Aku akan tetap bertangan kosong saja, pendekar ini membungkuk dan menjawab halus. Kalau nanti terdesak biarlah ku keluarkan senjataku, lociampuwa. Sebagai tuan rumah biarlah lociampuwa. Menyerang dulu dan aku yang muda menghadapinya. Hehehe, benar-benar luar biasa dan awas kalau begitu. Aku tak akan banyak bicara lagi dan terimalah seranganku. Kakek itu membentak dan suling di tangannya mendadak melesat dan mengeluarkan bunyi mengaung. Belum habis suling bergerak maka tangan kiri kakek itu pun menyerang cepat. Pukulan sinar putih menyambar. Dan ketika pendekar itu mengelap namun kakek ini menyusul dan menggerakkan sulingnya berputar. Kakek ini berseru dan menggerakkan senjatanya semakin cepat. Karena saat itu Hian Ko Sin Kun dan Ome Isan berkelebat pula. Hian Ko Sin Kun memergunakan panahnya yang bengkok. Sementara Seng Ho Sio ragu-ragu memergunakan ujung lengan baju. Dua lengan baju. Ini tiba-tiba mengeras dan berubah kaku, menyodok dan mengempelang. Tiada ubahnya tuya. Akan tetapi ketika kebutan sebutannya terpental bertemu lengan pendekar itu, Betapa duarkannya juga tertolak dan terpukul mundur maka Seng Ho Sio diserukan agar tidak setengah-setengah. Suara gemuruh segera meledak. Serang dan pukul sepenuh tenaga. Keluarkan semua kepandayanmu. Haha, benar sekali. Pukul dan serang sepenuh tenaga, keledai gundul, yang kita hadapi bukan anak kecil. Serang dan keluarkan semua kepandayanmu atau kita tak akan puas menjajal semua kehebatan lawan kita ini. Hian Ko Sien Kun terkekeh dan tergelak-gelak ketika Ho Sio itu berubah merah oleh seruan rekannya. Ho Sio ini memang banyak sungkan dan terdengar pula tepukan anak kecil. Cip Kong, bocah itu berseru pula memanaskan Seng Ho Sio. Anak ini terkekeh menjegoi kongkongnya. Dan ketika si Ho Sio semburat dan semakin merah pada maka ia pun membentak dan keluarlah dorongan Hang Sian Pai Tian Sud yang memang menjadi andalannya. Betul, keluarkan semua kepandayan kalian. Kakekuta akan kalah, Semwilo Chiam Pual, tiga orang. Tua gagah. Ayo pukul dan serang semakin cepat atau nanti kalian roboh. Diam, mundur dan jangan banyak bicara tanhang membentak putranya itu. Jangan ganggu mereka dengan teriakan-teriakanmu, Kong Ji. Biarkan mereka bertanding dan jangan ganggu konsentrasinya. Cip Kong mengkeret dan kembali bersembunyi di belakang ibunya. Seruan anak ini didengar semua orang dan berkelebatlah dua bayangan tinggi besar. Bu Go An Sui dan Kho Tai Jeng tertawa-tawa. Dan ketika dua orang itu bertepuk dan memuji tuan rumah maka jenderal ini tak ragu menyambar dan mengusap kepala anak itu. Bocah ini bicara jujur, tak perlu marah-marah. Karena aku juga menjagoi kongkongmu. Marilah kita menonton di pinggir dan jangan hiraukan ayah ibumu. Anak ini tersenyum namun tak berani beradu pandang dengan ayahnya ketika seng jenderal memondong dan membawanya melompat mendekati pertempuran. Empat bayangan sudah berkelebatan amat cepat akan tetapi jenderal itu berseru keras ketika terdorong dan terpukul mundur oleh angin pukulan yang menderu-deru. Tiupan suling kini mencicip dan membuat anak telinga sakit. Dan ketika semua orang berteriak dan apa boleh buat menjauhi pertempuran maka jenderal ini duduk bersila dan akhirnya melempar kembali anak itu kepada ayah ibunya. Tiupan suling semakin tinggi dan menusuk amat kuatnya, belum lagi ledakan-ledakan ujung jubah yang memekatkan telinga. Bagus, kau selalu berpihak kepada keturunan Dewa Matuk Keranjang. Rasakan telingamu, jenderal bau, mundur dan sumpal dengan cepat atau kau menari-nari, hehehe sin kun butek tertawa-tawa dan gemas menggerakkan sulingnya dengan kuat ketika jenderal itu menjagoi lawan. Ia membuat nada suling berirama cepat hingga orang terbawa tanpa sadar. Beberapa di antaranya sudah menari-nari. Dan ketika kakek itu penasaran mempercepat serangannya, suara suling meninggi rendah penuh kekuatan sakti maka cipkong dan bibi serta ibunya berjengit dan melenggang lengkuk untuk akhirnya menari-nari. Akan tetapi terdengar siulan halus. Siulan ini menyusup di antara suara suling dan membawa nada sejuk. Gerak cepat tirama suling mendadak dikendalikan. Dan ketika orang berhenti bergerak untuk menari-nari, siulan halus menetalisir suara suling maka semua semburat merah betapa menari-nari tanpa sadar. Bahkan kiok eng sendiri melenggang lengkuk menari ular menurutkan tiupan sin kun butek yang sengaja menggoda. Keparat, kakek ini usil. Kalau ayah tidak memberinya pelajaran jangan-jangan ia berbuat lebih gila lagi. Haha kakek itu tergelak. Justeru inilah kegembiraan kami, hujin. Kalau ayahmu mampu meredam tarianku biarlah ria mencobanya yang lain dan ingin kulihat mampukah kalian tak berfer jingkrak-jingkrak suara suling tertelan siulan namun tiba-tiba saja memberontak dan melepaskan diri. Memang pendekar itu mengerahkan hikangnya untuk meredam suara suling. Sin kun butek membuat orang melenggak-lenggok. Maka ketika siulan halus meredam irama suling, kakek ini terkejut melepaskan diri tiba-tiba ia pun sudah bangkit lagi dan irama keras membuat orang ingin berjingkrak dan pasukat bu Goanswalah yang pertama kali menjadi korban. Lucu melihat seribu orang menari kuat. Tamengken tambur dipukul-pukul gencar. Suasana menjadi riuh dan seketika ramai. Akan tetapi ketika terdengar benturan keras antara suling dan telapak pendekar itu, juga ledakan ujung baju yang membuat dua orang itu terpukul mundur maka ujung suling pecah dan sin kun butek memaki-maki. Suara sulingnya menjadi kacau dan otomatis buyar. Gila, keparat tengik. Kau kembali menghancurkan senjataku. Maaf, tangkisanku terlalu kuat. Nanti ku ganti sulingmu, lociampual, bahkan ku buatkan yang lebih bagus. Aku terpaksa mengimbangimu atau nanti orang-orang itu menyerbuku termasuk anak istriku sendiri. Hehehe, kau lihai. Akan tetapi dengan sisa senjataku ini ku pikir masih mampu membuatmu repot. Plak des suling menghantam ke depan di saat hian ko sin kun juga menggerakkan anak panahnya yang bengkok. Hampir dalam saat yang sama ome isam pun menamparkan lengan bajunya. Akan tetapi ketika ketiga-tiganya terpental dan kakek liu terkejut maka ia memuji dan selanjutnya mereka berkelebatan menyerang pendekar ini. Penonton sudah tidak berjingkrak dan mengumpat kakek itu setelah ujung suling pecah. Kini terbeliaklah semua mat menonton pertandingan ini. Panah emas di tangan hian ko sin kun mengeluarkan cahaya berkera depan. Suling di tangan sin kun butek juga mengeluarkan sinar menyilaukan akan tetapi yang paling mengetarkan justru ledakan-ledakan ujung jubah wasion depal itu berulang-ulang gagal membuat lawan terdorong. Kian lama ia menjadi penasaran oleh kehebatan lawannya yang muda ini. Dan ketika ia mulai sungguh-sungguh tak sungkan lagi, betapa ia terpukul mundur dan tenaga sakti amat kuat membuatnya terpental maka kakek ini kagum sekali dan berulang-ulang memuji. Omi Tohut, Fang Tai Hiap benar-benar mengagumkan. Sekarang Pin Cheng benar-benar percaya akan tetapi maaf Pin Cheng akan mengeluarkan semua kepandayan Pin Cheng. Haha, tolong dan masih juga sungkan. Keluarkan semua kepandayanmu, Hwasyobau, seperti juga aku mengeluarkan semua kepandayanku. Lawan kita bukan anak-anak lagi dan lihat betapa berkali-kali kita terpental. Omi Tohut, sin kun butek benar dan aku tak perlu ragu-ragu lagi Hwasyobau itu meledakan ujung bajunya dan selanjutnya ia menggetarkan tempat itu. Dengan kebutan-kebutannya yang amat kuat. Kini setiap ledakan membuat dada setiap orang tergetar. Ada rasa sakit dan panas. Dan ketika semua mundur apalagi ketika setiap kebutan mengeluarkan asap maka orang membelalakan meco betapa Hwasyobau ini melakukan dorongan dan pukulan yang membuat dahinya berkeringat. Akan tetapi yang mengagumkan adalah pendekar itu. Semakin kuat lawan memukul semakin kuat pula tangkisannya. Ia benar-benar mengimbangi dan melayani lawan sesuai kekuatannya. Di keroyok bertiga masih tetap tenang akan tetapi cepat. Dan ketika lawan semakin penasaran akan tetapi tak mampu memukul mundur justru merekalah yang terhuyung dan mengeluh gemas. Maka Hyanko Sin Kun berkemak kemik dan mendadak ia berkelebat mempergunakan Sin Ho Cho An In, bangau sakti menerjang awan. Fang Tai Hiap, aku mengeluarkan ilmu simpananku. Kakek ini menghilang dan lenyap ke kiri ketika tiba-tiba saja bentakan disertai-disertai kepretan sepuluh jari. Ia menyimpan panah bengkoknya dan kakek ini mengerotokan tulang-tulang lengannya. Ajaib, lengan kakek itu memanjang dan mengelepak. Dari kedua lengan itu munculah. Sayap dan kini sayap itu menyapu wajah lawan. Pandangan seketika gelap dan tentu saja membahayakan. Dan ketika kakek itu membentak dan lenyap mempergunakan puncak dari ilmunya yang disebut Sin Chiak Hai Peng, merpati sakti membuka sayap, maka saat itu Sin Kun Butek melempar sulingnya pula dan berseru sambil menepuk telapak tangannya, dasyat sekali. Aku juga mengeluarkan simpanku. Penonton terkejut ketika kakek ini pun lenyap dan sebagai gantinya melesatlah cahaya putih menyambar pendekar itu. Cahaya ini meledak bagai petir dan pecah tujuh bagian, hebat berwarna-warni dan semua berteriak oleh silaunya cahaya itu. Dan ketika Cip Kong juga terperanjat betapa kongkongnya tak mungkin menghindar, sayap dan tujuh sinar pelangi mengurung dari segenap penjuru. Maka Seng Ho Sionepal mengembangkan lengan bajunya dan terdengarlah ledakan lebih dasyat ketika sepasang lengan baju yang terbuka lebar itu melayang turun bagai lempengan baja menghantam kepala pendekar itu. Omi Tohut, Pin Cheng pun tak mau kalah. Tiga serangan dasyat menuju berbarengan ketubuh pendekar itu. Siapapun menjadi ngeri dan dapat membayangkan akibatnya. Kalau pendekar itu tak kuat tentu wancur. Tan Hang hampir saja meloncat menangkis pukulan-pukulan itu. Akan tetapi ketika memancar cahaya terang-benderang menerima tiga serangan kakek-kakek itu, terdengar bunyi memekakan yang membuat tebing bergemuruh. Maka tiga serangan mengenai pendekar ini dan terdengar jerit atau pekek kaget hampir serentak. Des-des-des. Orang mematung ketika tiba-tiba saja pendekar ini berdiri bergoyang-goyang mentara tiga kakek itu melekat atau menempel di tubuhnya. Lengan Hianko Silawi mengenai kepalanya sementara Sien Kun Butek bergetar kuat di sebelah kanan. Lengan jubah Hoshio Nepal tertahan di atas kepala sementara Hoshio mati-matian menurunkannya. Hawa mujijat melindungi pendekar itu. Dan ketika semua terbelalak betapa pendekar ini mengeluarkan pancaran kuat ke segala penjuru, cahaya menyilaukan yang menangkis sinar pelangi dan pukulan-pukulan tiga kakek itu. Maka Sien Kun Butek dan lain-lain menggigil mengerahkan Sien Kang karena mereka tertahan atau diterima semacam tenaga gaib di mana lengan jubah Hoshio Nepal tak mampu menyentuh kepala pendekar itu. Ujung rambut pun tidak. Kini terjadilah pemandangan aneh yang membuat semua orang terpukau. Lengan Sien Kun Butek maupun Hianko Sien Kun bergetar-getar. Dari kulit kepala sampai ujung kaki mengepulkan uap. Dan ketika tiga orang itu berjuang mati-matian mendorong lawan, tak terasa lagi dahi dan tubuh mereka mengeluarkan keringat. Maka perlahan-lahan tubuh pendekar ini tergencet sampai akhirnya menjadi tipis dan terjadilah pemandangan luar biasa di mana tiba-tiba pendekar itu lenyap berubah menjadi asap dan hilang tak berbekas. Awasi yang kaget tentu saja tiga kakek itu sendiri. Mereka sedang mengerahkan Sien Kang ketika mendadak lawan mereka hilang. Mereka terbelalak dan heran betapa lawan tersenyum-senyum. Digencet dari tiga penjuru tetap saja tenang. Akan tetapi ketika perlahan-lahan pendekar itu menipis dan tubuhnya menjadi halus, sirna dan lenyap maka ketiganya kaget bukan main karena saat itu tenaga mereka memukul lawan dan kalau tidak cepat ditarik yang bakal celaka. Mundur. Bentakan hosyon hepal tak perlu diulang. Hilangnya lawan dan bertemunya tenaga mereka dapat membuat semuanya hancur. Begitu seruan dikeluarkan secepat kilat ketiganya melempar tubuh bergulingan. Akan tetapi karena mereka sedang mati-matian dan tak mungkin semudah itu menarik pukulan maka dinding tebinglah yang menjadi sasaran dan, blar, pukulan tiga tokoh sakti itu membuat tebing runtuh dan mereka terkubur hidup-hidup oleh batu dan pasir yang berhamburan. Uhaha keparatomi tohut. Tiga kakek ini terpendam dan ketiganya batuk-batuk oleh debu dan batu yang mengubur mereka. Hampir sebatas leher ketiganya teruruk. Dan ketika semua meleletkan lidah akan tetapi tertawa melihat akhir pertandingan ini, tiga kakek itu susah payah mengeluarkan tubuh mereka. Maka terdengarlah kesiurangin dingin dan, plak-plak, batu dan segalanya terlempar dan muncullah pendekar itu membebaskan lawan-lawannya. Siluman Sien Kun Butek terkekeh gemas memaki kagum. Kau hebat, Fang Tai Hiap, kau benar. Benar seperti siluman dan ilmu apa yang kau miliki tadi. Uh, rasanya seperti uthang sansut, manusia kabut mengubah roh. Benar, uthang sansut. Kita tak salah mengenali ilmu itu dan hebat sekali tuan rumah kita ini. Aku tak penasaran lagi dan menyerah mutlak. Omi Tohut, Pin Cheng juga menyerah mutlak. Fang Tai Hiap benar-benar luar biasa dan kesaktiannya jauh di atas lawan-lawan yang pernah Pin Cheng kenal. Sungguh mengagumkan dan Pin Cheng akan kembali ke pertapaan dengan perasaan puas luar biasa. Tahu Sion Nepal itu menjura dan mengebutkan lengan jubahnya berulang-ulang sementara dua temannya mendecak dan bersinar-sinar. Hianko Sien Kun maupun Sien Kun Butek harus mengaku kekalahan mereka akan tetapi yang membuat kagum adalah sikap pendekar itu, betapa lawan mereka menjura dan menolong mereka dari tumpukan batu dan debu, membersihkan dan turut menarik mereka dari lubang timbunan. Sikap dan gaya pendekar ini amatlah bersahaja. Maka ketika semua terkagum-kagum terutama sekali Sien Kun Butek, kakek inilah yang tahu masa muda pendekar itu maka kakek inilah yang tiba-tiba kecewa. Kenapa dulu ia tak bermantukan pendekar ini, hanya karena waktu itu diketahuinya pendekar ini sebagai seorang yang doyan wanita cantik menuruni watak mendiang gurunya. Haha, HMM. Kau benar-benar hebat akan tetapi membuatku kecewa juga. Baiklah, Fang Tai Hiap, ku kira cukup semuanya ini dan baiklah sekarang aku pergi. Hianko Sien Kun dan Ome Isan tentu tak akan memperebutkan busur kemalah lagi dan ku percaya kebijaksanaanmu. Terima kasih kakek itu memutar tubuh dan membalikan langkahnya ketika sambil tertawa aneh ia mengajak menantu dan cucunya pergi. Sekali berkelebat kakek itu menyambar turun gunung. Lalu ketika menantu dan cucunya berkelebat mengikuti maka orang melihat tiga bayangan meluncur cepat, lalu lenyap. Haha, aku juga. Kupikir tak ada gunanya aku di sini lagi, Ome Isan. Biarlah semuanya ku percayakan pada Fang Tai Hiap. Barangkali murid keponakanku masih bernasib baik atau kami tak perlu bermimpi lagi. Omi Tohut, Pin Cheng juga Seng Ho Shou berseru dan menyusul, Pin Cheng juga tak ada gunanya di sini lagi, Hianko Sien Kun. Terima kasih untuk semua pelajaran yang telah kuteria dan permisi kepada Fang Tai Hiap. Akan tetapi tiba-tiba terdengar seruan memanggil. Bayangan putih bergerak dan tahu-tahu berada di depan dua tokoh ini. Fang Fang menjura di depan dua kakek itu. Lalu sementara keduanya tertegun maka pendekar ini berkata, Maaf, Jiwi Lo Chiampu dapat menjadi tamu kalau suka. Karena kami akan segera keangbitu membuktian keaslian busur barangkali jiwi khususnya Lo Chiampu Wehian Ko Sien Kun tak keberatan tetap tinggal. Sementara Ome Isan Le Suhu kalau tak ada keperluan dapat mengiringi kami minum teh. Dan Sien Kun Bute Lo Chiampu maaf, aku harus mengganti sulinya dan semoga penggantian ini tak terlampau mengecewakan. Siut seberkas cahaya emas mendadak meluncur day menyambar Sien Kun Bute dan banyak orang terkejut oleh sinar yang mengaung itu. Baru mereka tahu bahwa sebatang suing yang amat indah dan luar biasa menyambar atau mengejar Sien Kun Bute yang sudah menghilang. Kakek itu sudah di bawah gunung akan tetapi ketika terdengar ledakan halus dari lengan baju yang menangkap suling, juga kekeh atau tawa kakek itu maka orang menjadi kagum bahwa suling yang melesat dan menyambar bagai benda bernyawa ini dapat sampai ketujuannya, padahal kakek itu sudah sedemikian jauh dan lenyap tak terlihat. Hahaha hehehehe. Kau masih juga ingat janjimu sendiri, Fang Tai Hiap, suling penggantimu telah kuterima dan terima kasih banyak. Aduh, emas murni dan amat mahal, hehehehe. Orang tak mendengar kekeh kakek itu lagi karena selanjutnya Sien Kun Bute tak memperdengarkan tawanya lagi melayang jauh di sana. Kakek itu menggenggam suling emas sambil berkaca-kaca. Ia kian kecewa saja oleh kenyataan pahit ini. Dan ketika ia meluncur sambil terus diikuti dua temannya maka terdena Rome Isan terkekeh mengebutkan lengan bajunya, ganti menyusul Sien Kun Bute. Omi Tohut, Pin Cheng masih ada keperluan. Paling tidak Pin Cheng harus membersihkan pertapaan Pin Cheng, Fang Tai Hiap, terima kasih atas undanganmu. Biarlah Pin Cheng menemani minum teh di lain waktu saja dan sekarang perkenankanlah Pin Cheng pergi, Wut Fang Fang menjura dan merangkapkan tangan ketika benar-benar Huasyu itu tak mau dicegah. Ia mundur dan memberikan jalan dan meluncurlah Huasyu itu menuruni Liang San. Dan ketika sekejap pakaian putihnya berkibar-kibar, di pundak kirinya tahu-tahu terpanggul sutenya. Yang tewas maka orang mendecak kagum akan kehebatan Huasyu ini, terutama ketika Huasyu itu tertancap dan melesak ke dalam tebing akan tetapi masih hidup. Tanda seorang Huasyu yang kosen dan tangguh. Wah, tinggal aku hian kosen kun terkekeh dan menengok sana-sini. Agaknya aku pun ada keperluan sendiri, Fang Tai Hiap, kecuali. Tunggu dua bayangan berkelebat dan itulah Kang Hu serta Kuiyang. Undangan Fang Tai Hiap jangan ditolak, Suhu. Kami merasa berkepentingan pula di Ang Bitu. Sebaiknya Suhu menemani kami dan apa yang dikatakan Fang Tai Hiap diikuti saja. Hehehe, kalian anak-anak kecil mendikte orang tua. Akan tetapi coba ku tanya tuan rumah, apa maksudnya? Kalau tidak begitu penting barangkali aku pergi saja dan lihat dua orang tua kalian pun telah ada di sini. Tentu mereka rindu kepada kalian kakek itu terkekeh dan menghadapi pendekar ini dan benar saja Bu Goan Sui maupun Kok Tai Jin sama-sama melompat. Begitu dua muda-mudi ini maju seketika mereka pun maju. Tak dapat disembunyikan lagi kebahagiaan dua orang tua itu. Dan ketika masing-masing menyambar dan merangkul dua muda-mudi itu, Kang Hu maupun Kui yang tak mampu mengelak maka pendekar ini berkata kepada kakek itu. Sikap dan kata-katanya juga masih halus. Lo Chiampo ku pikir ikut. Busurku malah akan ditentukan aslinya di sana. Karena yang tiruan segera hendakku berikan Lo Chiampo maka mohon Lo Chiampo tak keberatan menemani kami. Selanjutnya terserah Lo Chiampo karena secepatnya pekerjaan ini harus dilakukan. Eh, apa maksudnya ke pulau itu? Memangnya asli dan tiruannya dapat ditentukan dianggitu. Benar, Lo Chiampo, seseorang tiba-tiba berkata maju. Dua busur ini sama hebat dan sama ampuh. Akan tetapi karena yang tiruan tak dibuat untuk penawar kutukan dewa maka yang asli yang akan memperlihatkan dirinya. Di situlah kita semua menjadi saksi. Busurku malah tak dapat ditandingi dalam hal yang satu ini. Kakek itu menoleh dan membelalakan metu dan ternyata yang bicara adalah dua empu istana itu. Satu di antaranya menjelaskan dan kakek ini mengangguk-angguk. Lalu ketika ia terkekeh dan memandang pendekar itu maka ia berkata. Baiklah, aku ikut. Akan tetapi rasanya aku harus perangkat duluan. Hi, kau, kakek itu memanggil muridnya. Kalian rasanya masih harus berdekatan dengan orang tuamu, Kang Hu. Menyusulah belakangan dan biar aku bersama si Yau Toh ke Ang Bitu titik. Eh, muda-mudi itu terkejut. Tunggu suhu, sebaiknya bersama-sama. Kenapa kau meninggalkan kami dan harus bersama orang lain? Haha, aku harus mengurus paman gurumu dan si Yau Toh inilah yang tepat mendampingiku. Hayo kau berangkat dan jangan hiraukan orang lain di sini. Kakek itu berkelebat dan menyambar ke kiri dan tahu-tahu ia membawa jenazah si Yatia Weng Jin. Bersamaan itu murid keponakannya ditendang, menyambar dan memondong laki-laki lain yang tewas pula. Han Lun alias pembuat busur kemalatiruan. Dan ketika kakek dan pemuda itu meluncur turun gunung, cepat sekali mendadak orang-orang Kang Hu bergerak dan mereka tiba-tiba memutar tubuh dan meninggalkan tempat itu menyusul kakek ini, apalagi karena saat itu seribu pasukan Bu Goan Suai memberi jalan. Haha, bagus sekali. Kita berhasil jenderal itu menepuk-nepuk pundak putranya akan tetapi berlompatan kiokeng dan lain-lain. Setelah sekarang urusan selesai maka ketegangan akan busur kemalah hilang. Semua wajah gembira oleh keberhasilan pendekar itu memenangkan pertandingan. Akan tetapi ketika terdengar tangis dan sedus dan di sana-sini maka jenderal itu terkejut dan semua orang juga terkejut dan menoleh. Ibu, ibu luka parah. Kau harus menolongnya, ayah. Kita harus mendahulukan keselamatannya dan serahkan busur itu. Benar, serahkan busur kemalah kepada orang-orang itu. Biarkan Bu Goan Suai menyelesaikannya, ayah, sekarang selamatkan ibu dan utamakan keluarga dulu. Bengli dan kiokeng berkelebat di depan ayah mereka itu dan mereka inilah yang menangis terseduh-seduh. Seruan atau kata-kata itu mengingatkan semua orang dan mendadak mereka pun berubah. Barulah sekarang mereka teringat. Dan ketika dua wanita itu meletakkan ibu mereka di depan seng ayah, Ming-Ming dan Ceng-Ceng kehilangan banyak darah maka dua orang nyonya ini megap-megap membuka mata. Ceng-Ceng tampaknya paling parah dan cahaya mukanya redup. Nenek Cipkong menambah keharuan lagi dengan jeritannya yang melengking. Anak itu melompat dan tiba-tiba mengguguk di samping ibunya pula. Lalu ketika Ceng-Ceng mengeluh dan menyentuh anak ini maka wanita itu berkata, yang ditanyakan justru orang lain. Mana nenekmu Ming-Ming, mana dia? Aku di sini, suara lemah lainnya terdengar. Aku di dekatmu, Enci Ceng aku juga luka parah. Bagaimana keadaanmu? Aku, ah, mana suami kita Fang-Fang? Aku di sini, suara halus terdengar. Aku telah mencoba menyelamatkan kalian Ceng Moi, akan tetapi. Aku hu, aku, uh. Ceng-Ceng batuk-batuk dan tiba-tiba wanita itu menangis. Peluklah aku, suamiku. Aku, aku rasanya tak akan lama. Ibu Kiyoeng melengking dan menjerit menubruk ibunya. Jangan bicara seperti itu karena ayah ada di sini. Percuma saja kalau ia tak dapat menolongmu sementara orang lain dapat ditolongnya. Hush, jangan bicara seperti itu. Ayahmu betapapun bukanlah dewa penyelamat kematian, puteriku. Ia manusia biasa dan takdir akan menentukan nasib siapapun. Aku tak mau kau memarahi ayahmu dan biarkan ia dekat di sini, juga dekatkan aku dengan ibumu Ming-Ming. Ceng-Ceng susah payah bicara dan tanhanglah yang menarik dan menekan punda istrinya. Wajah gelap dan penuh luka menunjukkan keadaan darurat. Sekali pandang saja tahulah di anasib Gakbo-nya ini maka ketika ditariknya istrinya itu dan juga Cip Kong, Beng Li meletakkan ibunya di samping wanita itu maka suhengnya itulah yang digenggam dan dipegangi dengan jari-jari gemetar. Ceng-Ceng menangis dan air matanya tiba-tiba membanjir. Suamiku, maukah kau memenuhi sebuah permintaanku? Kau minta apa? Perjuangkanlah keselamatan Ming-Ming dan biarkan ia tetap hidup. Tidak Ming-Ming tiba-tiba menjerit. Kau selamatkanlah dia, Fang Fang, selamatkan Enci Ceng dan jangan hiraukan aku. Keluarga ku telah membuatnya susah bertahun-tahun. Kami telah membuatnya kehilangan cucu dan baru sekarang Cip Kong kembali. Akan tetapi kau pun sama saja. Kau lebih parah, Ming-Ming. Putrimu Beng Li keguguran. Aku masih mendapatkan cucuku akan tetapi kau dan keluargamu tidak. Aku tak mau bicara itu dan selamatkan dia. Biarkan Enci Ceng sembuh atau aku tak mau mendampingimu seumur hidup. Aku bersumpah wanita itu tiba-tiba kejang-kejang dan Ming-Ming menjerit-jerit agar suaminya menyembuhkan madunya itu. Dua wanita yang sama-sama bertekad ini tak mau mengalah. Lalu ketika madunya mencengkeram dan berseru agar dia diam, pecahlah tangis di sana-sini, maka Fang Fang menarik napas dalam-dalam. Wajah pendekar ini berubah namun ia tetap mencoba tenang. Ceng Moi, Ming Moi, kalau kalian selalu bertengkar begini maka tak pernah ada habisnya. Siapa yang harus kuturut di antara keduanya? Kalian sama-sama keras kepala, akan tetapi ku tahu bahwa kalian sama-sama mencinta. Sebaiknya mari kita ke atas dan lihat Eng Moi datang kemari, bayangan hijau berkelebat dan itulah Eng Eng alias madu mereka yang lain. Wanita itu mengguguk dan menubruk dua madunya ini dan meledaklah sedu-sedu yang tiada habisnya. Ceng-Ceng terbatuk dan tiba-tiba menggeliat. Lalu ketika ketiganya saling rangkul dan membuat basah semua orang, tangis dan jerit pelu menyayat-nyayat maka Eng Eng secepatnya naik ke atas. Akan tetapi Ceng-Ceng menggeleng, kuat-kuat. Tidak, tidak, aku ingin mendengar janjinya dulu atau aku tak mati meram di sini. Biarkan suamiku mendekat. Fang Fang mendekat akan tetapi Ming Ming ganti berteriak. Wanita itu mengancam dan bersumpah tak ingin disembuhkan dulu, yang penting adalah Ceng-Ceng. Akan tetapi ketika Ceng-Ceng membentak dan berseru bahwa dia istri pertama di situ, dia lebih berhak mengajukan permintaan maka kenyataan bahwa Kiok Eng sebagai putri tertua membuat Ming Ming tertegun. Wanita itu menangis dan akhirnya mengeluh berulang-ulang. Aku, mendekatlah dan dengar permintaanku. Kalau kau tak mampu menyembuhkan Ming Ming biarlah makamku tak perlu dibongpai, batu nisan. Kelak akan ku minta pertanggung jawabanmu apabila kau melanggar. Fang Fang mengerutkan kening dan tiba-tiba memejamkan mata. Teriakan dan seruan kecil terdengar di sana-sini. Akan tetapi ketika pendekar itu mengangguk dan membuka kembali kedua matanya, basah namun tenang mendadak pendekar ini mengulurkan lengannya dan berkata, Ku penuhi permintaanmu, Ceng Moi. Akan tetapi sebelumnya sudah ku sadari bahwa segala kekuasaan berada di tangannya. Aku berusaha akan tetapi dialah yang menentukan. Semoga kesalahanku diampuni dan hukumanmu yang berat ini ku terima. Ceng-Ceng terbelalak akan tetapi tiba-tiba mengeluh. Pandang matanya beradu dengan suaminya itu dan mendadak ia menggapai. Lalu ketika suaminya memeluk dan ia bergetar-getar keluarlah bisik-bisik serak dari mulutnya yang kering, hampir-hampir tak terdengar. Kau, kau suami yang hebat. Maafkan semua kesalahanku dan sembuhkanlah Ming Ming, se, selama tinggal Ceng keraman kuat menekan pendekar itu dan Ceng-Ceng tiba-tiba. Mengejang. Sedetik ia mebelalakan matu namun menutup. Dan ketika tubuh itu terkulai bersama anjerit Kio Keng, menghamburlah wanita itu menubruk ibunya maka yang lain ada yang roboh pingsan dan Ming Ming seketika menggeliat dan pingsan pula. Fang Fang berdiri bergoyang-goyang akan tetapi pendekar itu tiba-tiba menyambar tubuh Ming Ming dan berseru kepada Tan Hong. Aku ke atas dan urus dulu gak bomu tanda seru. Tan Hong cepat menguasai keadaan dengan tidak membiarkan istrinya mengerung-gerung di situ. Bu Go An Suedei Kok Taijan juga bergerak dan semua orang tiba-tiba saling menolong. Cit Kong memanggil-manggil neneknya namun Kang Hu memanggulnya. Dan ketika bayangan lain saling susul dan menghibur keluarga Liang San, kini suasana penuh hujan tangis maka sejenak urusan busur kemala dilupakan dan semua perhatian tertumpah kepada jenazah Cheng Cheng. Akan tetapi di puncak sana yang tak kalah menegangkan juga terjadi. Fang Fang mencoba menyelamatkan Ming Ming sekuat-kuatnya. Luka wanita itu semakin parah setelah mengetahui tewasnya Cheng Cheng. Dan ketika semalam penuh hiatak tidur, Beng Li menemani ibu dan ayahnya itu maka keesokannya Ming Ming semakin lunglai namun anehnya wanita ini berkata agar suaminya itu meninggalkannya. Cukup, selesaikan dulu urusan Ang Bitu. Aku cukup sehat hanya butuh istirahat. Apa? Aku tak mau berdebat, suamiku. Pergilah dan selesaikan urusanmu di Ang Bitu. Ada yang lebih banyak kau lakukan di sana daripada menjagaku di sini. Di sini ada Beng Li. Ibu, Beng Li terisak-isak. Seharusnya ayah tetap di sini menunggumu daripada ke sana. Di sana sudah ada yang mengurus. Tidak, dia berjanji kepada Hyanko Sin Kun, Beng Li, dan aku ingin urusan busur kemala tuntas. Aku dan Cheng Cheng telah menjadi korban urusan ini dan sekarang aku tak mau ayahmu bekerja setengah-setengah. Suruh ia pergi dan ku tunggu ia di sini. Siapapun tahu tak wanita ini sebagaimana halnya istri-istri Dewa Matukeranjang yang lain. Tidak muridnya, tidak subonya semua rata-rata keras. Maka ketika Beng Li menangis sementara ayahnya bangkit berdiri mencium kening istrinya berkata, Serak baiklah, Ming Moi maafkan semua kesalahanku. Semoga kau benar-benar menungguku dan kita berkumpul lagi. Pendekar itu melangkah keluar dan selanjutnya Tan Hong terutama Kyok Eng mengguguk di depan kakinya. Pagi itu Liang San berkabut dan segunduk tanah merah membujur sepi. Semalam ceng-ceng telah dimakamkan dan pagi itu semua orang berkabung. Keluarga Liang San sedang berduka. Dan ketika sejenak pendekar ini memejamkan matel lalu mengusap-usap kepala putrinya, memuka dan mendorong mundur akhirnya pendekar ini bersembah yang di depan makam istrinya itu. Tak ada yang tahu apa yang dikatakan pendekar itu ketika berkemak kemik. Yang jelas tubuhnya sedikit bergetar lalu tenang kembali. Dan ketika ia bangkit menghadapi semua keluarganya, di tangannya tergenggam sepotong papan maka semua terbelalak melihat sebuah tulisan aneh, mendahului. Tanamkan ini di makam ini. Ibumu Ming Ming menyuruhku ke Ang Bitu, Tan Hong. Aku pergi sebentar dan selanjutnya kembali lagi. Tan Hong, Seng Sute berkerut. Sebagai orang yang jauh lebih muda tentu saja ia heran. Siapapun merasakan keganjilan itu. Akan tetapi maklum ada sesuatu yang tersembunyi di situ, sesuatu yang pasti merupakan pelajaran maka pemuda ini pun menggangguk dan menerimanya. Dan begitu suhengnya itu tidak banyak bertanya lagi maka tubuhnya berkelebat dan tahu-tahu lenyap di situ. Ayah Kong Kong, Seng Pendekar hanya melambaikan tangannya. Ia terus bergerak dan lenyap. Dan Bu Go An Sui serta pasukannya ternyata telah meninggalkan tempat itu. Tak mau terlampau gaduh dan mengusik keluarga yang berduka. Duka jenderal ini mengajak pergi semua pasukannya setelah pemakaman Ceng-Ceng, apalagi Tan Hong pun menghendakinya. Maka ketika hanya keluarga itu yang berada di situ dan pagi itu semua telah meninggalkan tempat, Liang San benar-benar bersih maka pendekar ini langsung ke Ang Bitu dan ternyata Bu Go An Sui dan lain-lain berada di situ, juga dua empu istana yang paling berkepentingan. Di sinilah terjadi yang mengagumkan. Dua busur Kemala yang sama-sama hebat dan begitu mirip itu. Teruji. Masing-masing yang memiliki batu giyok direndam. Sebuah gentong raksasa disiapkan. Dan ketika satu di antaranya langsung membuat air menjadi hijau, satunya tetap putih maka air yang sudah kehijauan inilah yang menjadi obat bagi seluruh penghuni Ang Bitu dan lenyaplah penyakit kutukan dewa itu ketika setiap orang meneguknya secawan dan langsung sembuh. Penghuni Ang Bitu berjingkrak-jingkrak. Tepuk kriuh dan sorak ramai tak dapat dicegah lagi. Tempat itu benar-benar berguncang. Dan ketika disinilah busur yang asli ditemukan, yang tiruan diserahkan pendekar itu maka pendekar ini ganti menyerahkannya kepada Hyanko Sin Kun. Kakek ini berada di situ pula dan menerimanya akan tetapi sambil terkekeh berkejap-kejap menangis. Aneh. Hehehe. Terima kasih, terima kasih, Fang Tai Hiap. Ternyata murid keponakan Kuhan Lun demikian hebat, lah mampu menandingi busur Kemala begitu hebatnya. Ah, puas aku. Biarlah keturunannya menerimanya sekarang dan izinkanlah kami pergi akan tetapi ketika berkelebat dua bayangan muda-mudi dan Kang Hu serta Kui yang berada di situ maka kakek ini tertegun membelalakan. Atta. Mereka protes kenapa hendak ditinggalkan begitu saja. Apa, kalian masih minta ditemani saja? Kalian seperti dua anak kecil yang menyusu ibunya? Haha, aku dan Xiao Toh tak dapat dicegah. Kang Hu kalian telah bertemu orang-orang tua kalian dan semua ilmu ku telah kalian warisi pula. Tidak, aku hanya datang setelah harak pengantin tiba, lihat orang-orang tua kalian itu dan jangan halangi kami. Haha kakek ini menunjuk bu Goan Sui dan Kok Tai Jain dan berkelebat menghilang ketika dua anak muda itu menoleh. Tiba-tiba saja secepat kilat kakek ini menyambar Xiao Toh. Dan ketika dua muda-mudi ini terkejut akan tetapi guru mereka lenyap, itulah Watak Hian Ko Sin Kun. Maka keduanya bercucuran air matu berlutut menghadap suhunya itu, berseru, minta agar benar-benar datang, di hari pernikahan dan kakek itu tergelak-gelak di sana. Dan ketika hari itu benar-benar selesai dan semua orang bergembira, kecuali pendekar itu maka Fang Fang kembali ke Liang San dan Bu Goan Sui serta Kok Tai Jain menyusul, begitu pula Kang Hu dan Kui Yang. Apa yang diduga benar? Ming Ming yang luka parah seperti Cheng Cheng hanya sebentar saja sehat. Wanita itu benar-benar menunggu kedatangan. Suaminya dan apa yang seharusnya terjadi benar-benar terjadi. Begitu bertemu ia pun tertawa aneh. Dan ketika suaminya memeluk dan ia berbisik-bisik sejenak, orang tak tahu apa yang dibisikan maka wanita ini pun roboh terkulai dan Beng Li serta lainnya menjerit nyaring. Kematian untuk kedua kalinya menghampiri keluarga Liang San. Beng Li mengguncang-guncang tubuh ibunya sampai akhirnya roboh pingsan pula. Dan ketika pemakaman akhirnya disiapkan dan untuk kedua kalinya keluarga Liang San berkabung Maka yang mengherankan adalah sikap atau wajah pendekar itu. Wajah yang tenang bagai telaga yang dalam dan sukar diikuti kemana gerakannya. Untuk kesekian kalinya lagi orang dibuat tertegun. Sepotong papan lagi-lagi berada di tangan pendekar itu. Dan ketika semua selesai sembahyang dan masih terisak-isak Maka pendekar itu menyuruh Tan Hang menancapkan papan ini di makam Ming Ming. Tanamkanlah, dan selanjutnya jangan ganggu aku. Biarkanlah aku sendiri dan kalian renungkan makna dari semua kejadian ini. Tan Hang berkerut, menarik napas dalam. Akan tetapi bersinar-sinar dan menganggup menerima itu. Untuk kedua kali menancapkan potongan papan ini maka ia dan lain-lain Akhirnya duduk bersilah dan sehari penuh menemani makam baru itu. Apa yang mereka lakukan? Merenung. Tak ada yang banyak bicara bahkan Cip Kong sendiri. Anak itu sudah mengusap air matanya dan tiba-tiba sebuah telapak kuat menepuk pundaknya. Dan ketika Bu Goan Sui dan Kok Taijin memberinya tanda, kakek tinggi besar inilah yang menepuk pundaknya tadi. Maka anak itu melompat dan selanjutnya mereka bergerak menjauhi makam. Kakek Bu, apa yang dimaksudkan Kong Kongku itu dengan semuanya ini? Apa arti sepasang papan itu? Hektometer, sebuah pelajaran mendasar. Kita semua tiba-tiba diingatkan akan itu, anak baik, dan aku tua bangka ini harus mengakuinya pula. Kongkongmu hebat, akan tetapi seharusnya semua orang tahu. Tahu apa, aku bingung. Tahukah kau apa yang ditulisnya itu? Ya, papan yang aneh, tulisan yang singkat. Coba kau baka itu, mendahului dan menyusul. Bagus, apa yang kau tangkap di sini? Apa yang dapat kau terima dengan kecerdasan Bu? Aku terlampau muda, kakek Bu, aku tak menangkap apa-apa selain arti tulisan itu. Cik Kong memang masih anak-anak, kok Taijin menyela? Anak sekecil ini masih jauh dari mengerti, rekan Bu, kita rasanya memang harus memberi penjelasan. Benar, dua bayangan berkelebat muncul. Ada yang amat dalam yang rasanya diberitahukan Fang Taihiap, Ayah, kami juga ingin tahu dan cobalah kau terangkan Kang Hu dan Kui yang muncul di situ dan dua kakek tinggi besar ini tersenyum berseri-seri. Dua-duanya menengok dan saling pandang. Kok Taijin mengangkuk M gembira puterinya muncul di situ? Maka ketika ia mempersilahkan duduk dan kui yang merangkul Cik Kong maka kakek ini menarik nafas dalam akan tetapi pandang matanya tertuju Bu Go An Suwe. Barangkali anak-anak ini kau lah yang menjelaskannya. Haha, sama saja. Kau lanjutkan saja ceritamu, Taijin, sama saja. Baiklah, akan tetapi kita harus saling isi-mengisi. Kita, HMM, rasanya kita pun akan saling mendahului atau menyusul. Nanti dulu kui yang berseru. Apa yang hendak kalian bicarakan ini, Ayah, apakah kematian? Kalau begitu mengerikan. Haha, semua orang akan ke situ. Kau atau aku akan sama-sama menghadapi pengadilan, kui yang. Karena itu berbuatlah kebajikan atau nanti terlambat dan menyesal kemudian. Ih, apa maksud paman Bu? Jelas, itulah yang hendak dimaksudkan Fang Taihiap. Kita telah akan menghadapi kematian dan karena itu ingat-ingatlah semua sepak terjang kita, atau nanti terlambat sementara sebelah kaki sudah di lubang kubur. Haha. Mengerti aku, Kang Hu tiba-tiba berseru. Kiranya yang dimaksudkan adalah ini, Kong Kong, yakni kita harus berbuat baik atau nanti menyesal tiada guna. Tidak hanya berbuat baik, akan tetapi banyak berbuat baik. Berbuat baik sekali tempo tiada artinya, Kang Hu. Manusia sesungguhnya terlampau banyak dosa dan tak ingat bahwa akhirnya dekat atau jauh seperti Cheng Cheng atau Ming Ming itu. Kematian sewaktu-waktu dapat menjemput. Ih, aku ngeri, akan tetapi pembicaraan ini menarik. Haha, ngeri atau tidak semuanya akan sama dihadapi, ku yang baik kau atau aku akan menghadapinya. Yang beda adalah hasil panen kita. Kalau bagus tentu memetik bagus, kalau jelek tentu jelek. Benar, dan celakanya pada waktu menanam tak ingat masa akhir. Manusia seakan hidup sepanjang waktu dan tak akan bertemu seng pengadil. Padahal kelak kita bertemu, dan pasti bertemu. Haha, inilah cermin sebagian besar orang, Kang Hu, dan aku setuju tanpa syarat peringatan yang diberikan pendekar itu. Dia benar, kalau tidak mendahului yang menyusul. Kalau tidak di depannya di belakang. Haha, bu Go Answe terkekeh-kekeh dan kakek ini tiba-tiba bangkit berdiri mengebut-ngebutkan lengan bajunya. Entah kenapa tiba-tiba air matanya bercucuran. Dan ketika kok taijin juga bangkit berdiri menyusul rekannya itu, tertawa dan melangkah lebar. Tiba-tiba ia menyambar lengan rekannya itu berkata serak. Go Answe, pilihlah sekarang. Kau ingin mendahului atau menyusul? Haha, aku tak memilih yang manapun, terserah dewa maut. Kalau ia datang ku sambut tawa lebar, taijin, belum datang pun aku tetap berhati-hati. Kau sendiri pilih yang mana. Aku pun seperti kau, menyerahkan sepenuhnya kepada seng penguasa hidup. Kalau ia datang itulah saatnya timbangan baik buruku, Kalau belum datang berarti bagian yang baik harus selalu ku tambah. Haha, benar, benar sekali. Dan kita sudah sama-sama tua, taijin, kita segera sama-sama menghadap seng pengadil. Haha, berapa umurmu? 70. Wah, sama, aku ak pun 70. Mari timbangan kita tambah agar yang baik selalu lebih berat. Dan Kang Hu serta Kui yang kita jodohkan. Lalu generasi penerus kita beritahu bahwa kalau tidak mendahului kelak mereka akan menyusul. Haha. Dua orang tua itu tergelak-gelak dan Kang Hu serta Kui yang tergetar betapa mereka saling rangkulu untuk akhirnya lenyap di balik gerumbul pepohonan, sunyi. Selanjutnya dua orang muda ini termangu-mangu akan tetapi tiba-tiba terdengar isak Kui yang gadis itu melepaskan Cip Kong untuk berkelebat ke makam. Dan ketika Kang Hu bergerak mengikuti kekasihnya ternyata gadis itu sesengguhkan di makam Cheng Cheng maupun Ming Ming. Keluarga Liang San ternyata telah beristirahat meninggalkan tempat itu. Sudahlah, pemuda ini merangkul dan menepuk halus pundak kekasihnya. Yang tiada sudah tiada, moi-moi, yang hidup harus selalu ingat dan waspada. Mari kita pulang dan menunggu orang tua kita di sana. Pulang? Ya, tidakkah kau dengar kata-kata mereka tadi? Mereka hendak segera meresmikan kita. Semua sudah usai dan kita petik semua yang terjadi di sini, kita ambil hikmahnya. Akan tetapi aku takut, takut. Ya, siapa tidak takut? Kematian adalah dunia gelap yang menakutku bagiku, Kang Hu. Kenapa ayah dan kakekmu tadi bicara itu? Aku merasa ngeri. Hektometer, ngeri bagaimana? Semua akan mengalaminya. Betul, akan tetapi aku tak mau sendiri maksudmu. Kalau kelak kematian datang aku ingin bersamamu, Kang Hu, tak mau sendiri. Akan tetapi mana kita tahu, pemuda itu tertawa. Kematian adalah sebuah misteri dan siapapun tak dapat mengetahuinya. Kalaupun ada yang tahu maka hanya segelintir saja yang merasakannya. Sudahlah tak perlu ketakutan dan ingatlah kata orang-orang tua kita tadi, yakni tambahlah selalu bagian yang baik agar kelak menuai yang baik pula. Kui yang masih terisak dan membenamkan mukanya di dada kekasihnya ini. Ia membiarkan saja ketika perlahan-lahan pemuda itu membawanya pergi. Dan ketika keduanya menjauhi makam dan lenyap meninggalkan tempat itu maka perlahan-lahan muncullah sesosok tubuh kecil berindap-indap. Citkong. Anak ini tertegun dan termangu-mangu. Berulang kali ia menoleh dari makam yang satu ke makam yang lain. Akan tetapi ketika ia mengeluarkan suara aneh dari kerongkongannya tiba-tiba ia berlutut dan gemetaran, lalu tak terasa lagi mengeluarkan titik-titik air metu untuk akhirnya menangis tanpa suara. Dua makam itu tak bergeming oleh tangis Citkong. Mereka tetap beku. Lalu ketika berkelebat bayangan hitam dan kiokeng menyambar puteranya maka terdengarlah isak lain dan selanjutnya sunyi. Hidup telah berakhir. Ceng-Ceng dan Ming-Ming telah meninggalkan dunia yang fana ini. Dan sementara Liang San mulai rintik-rintik disusul kabut dan salju yang dingin maka dua papan itu tetap abadi. Yang satu bertuliskan mendahului sementara yang lain menyusul. Kalau tidak di depan ia belakangan. Akan tetapi pasti semuanya kelak kesana. Tamat.